Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ikhwan Divergen. Hari ini kita akan membahas hal yang mengejutkan dan pastinya sangat menarik, terutama bagi para gamer dan kalian yang sedang mencari smartphone murah dengan performa dewa. Kita bakal ngomongin tentang HP yang satu ini, Itel S23. Siapa yang nangka HP yang cuma seharga 1 jutaan bisa memainkan game Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile dengan mulus? Jadi, buat kalian yang udah kenal game Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile, pasti tahu dong kalau ini bukan game biasa. Grafiknya memukau, gameplaynya seru, dan tentu saja membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi. Game ini menghadirkan pertarungan yang intens, efek-efek jutu yang luar biasa, dan tentu saja, penggemar Naruto pasti tahu betapa pentingnya game ini untuk menghadirkan pengalaman yang mirip dengan anime atau manganya. Tapi, bayangkan kalian bisa mendapatkan semua itu hanya dengan HP harga 1 jutaan. Nah, disinilah Itel S23 hadir dan mengejutkan kita semua. Ketika pertama kali mendengar harga Itel S23, mungkin banyak dari kita berpikir kalau ini adalah HP untuk pemakaian ringan saja, buat chatting, media sosial, atau nonton video YouTube. Tapi nyatanya, spek yang ditawarkan benar-benar di luar ekspektasi. Bagaimana bisa HP dengan harga segini punya kemampuan seperti ponsel di kelas menengah lainnya? Itel S23 ini datang dengan RAM sebesar 4GB yang masih bisa diekspensi hingga 8GB dengan teknologi RAM virtual. Dengan RAM sebesar ini, game-game berat seperti Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile jadi bisa dijalankan dengan cukup baik. RAM besar ini sangat berpengaruh dalam menjaga kelancaran saat membuka banyak aplikasi atau ketika sedang menjalankan game. Kalian pasti tahu kan, kalau kita lagi asyik main game terus ngelak, rasanya tuh nyesek banget. Nah, untungnya, Itel S23 bisa mengatasi masalah ini dengan sangat baik. Selain RAM, prosesor yang digunakan Itel S23 juga sangat mendukung. Menggunakan chipset yang cukup kompetitif di kelasnya, performa ponsel ini saat memainkan game Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile terasa cukup stabil. Chipset ini mampu menjalankan tugas-tugas berat seperti grafis 3D yang kompleks, yang sangat penting untuk mendapatkan pengalaman bermain game yang maksimal. Saat saya mencoba memainkan Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile, jutu-jutu yang dilakukan oleh Naruto, Sasuke, hingga Kakashi berjalan lancar tanpa patah-patah, yang jelas merupakan nilai plus bagi ponsel ini. Tak hanya itu, layarnya juga mendukung pengalaman bermain game yang lebih imersif. Dengan ukuran layar yang lega, yaitu sekitar 6,6 inci, kalian bisa lebih puas menikmati visual dari Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile. Ditambah lagi, layarnya sudah menggunakan teknologi IPS dengan resolusi HD+, yang artinya tampilan warna dan detail grafisnya cukup tajam untuk HP di kelas harganya. Untuk kalian yang suka banget sama pertarungan penuh efek di dalam game ini, layar dari Itel S23 ini nggak akan mengecewakan. Sekarang kita beralih ke baterai, Itel S23 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini, kita bisa bermain game lebih lama tanpa perlu khawatir baterai cepat habis. Biasanya, game seperti Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile yang memiliki grafis cukup tinggi akan cukup memakan daya, tapi kapasitas 5000 mAh jam ini terbilang cukup besar untuk ukuran HP seharga 1 jutaan. Kalian bisa bermain hingga berjam-jam sebelum akhirnya harus mencari charger. Lalu bagaimana dengan performa grafisnya? Nah, yang bikin menarik, game ini diatur dalam setting grafis medium dan tetap berjalan lancar. Efek-efek ledakan, jutu, dan animasi yang ada tidak terkesan patah-patah atau ngelak. Memang, kalau dibandingkan dengan ponsel flagship yang harganya belasan juta, detail grafisnya mungkin tidak sehalus itu, tapi untuk harga 1 jutaan, ini adalah performa yang luar biasa. Bayangkan, kita bisa merasakan serunya pertarungan Naruto dan kawan-kawan dalam genggaman kita, tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Jadi, buat kalian yang ingin main Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile tapi punya budget terbatas, Itel S23 ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Dengan harga sekitar 1 jutaan, kalian dapat ponsel yang punya spek dewa untuk memainkan game favorit kalian, Itel benar-benar membuktikan kalau ponsel murah bukan berarti murahan. Mereka memberikan spesifikasi terbaik yang bisa digunakan untuk gaming, termasuk untuk game berat seperti Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile. Kesimpulannya, Dengan Itel S23, kalian tidak perlu khawatir ketinggalan tren game-game terbaru. Speknya yang mumpuni dan harganya yang terjangkau membuat HP ini menjadi pilihan terbaik bagi kalian yang ingin merasakan pengalaman bermain game seru dengan budget minim. Jadi, buat kalian yang penasaran, segera cek dan coba sendiri bagaimana sensasi bermain Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile di HP ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.